Saudara-saudara, hari ini kita mendengar satu keluhan dari Habakkuk tentang negerinya. Daripada membandingkan negara lain, saudara, saya ingin bandingkan dengan Amerika Serikat satu saat punya satu presiden yang namanya Richard Nixon. Oke. Saya harap saudara bisa melihatnya. Oke, sebelum itu, oke. Oke, thank you. Saudara, ini lanjutan dari Don't Give Up dan ada satu tag yang dibuat pada waktu itu. Move on dari masalah hidup, move in ke dalam komunitas, dan kemudian move up menuju rancangan ilahi. Hari ini, saudara, kita melihat bagian kitab Habakkuk adalah proses dari bagaimana kita move up itu. Dan saya ingin, saudara, menguraikannya dengan pertama-tama karena Habakkuk lebih banyak bicara tentang kerinduannya untuk negeri, untuk satu bangsa, dan kita membandingkannya dengan ini, saudara, dengan next. Nixon. Kita dapat. Disitu muncul berarti, disini tidak muncul. Saudara, Nixon sebagai presiden yang ke-37 memerintah tidak sampai dua periode, satu periode empat tahun di US, saudara. Waktu periode pertama, dia punya begitu banyak keberhasilan. Apollo 11, bendarat di bulan tahun 69, salah satu pencapaiannya, lalu undang-undang perlindungan lingkungan hidup, yang sekarang ini terus digemakan, saudara, sebetulnya sudah dirintis oleh Nixon. Lalu, saudara, yang paling terang adalah ini, undang-undang perlindungan hak sipil. Waktu itu, sebelumnya wanita tidak boleh memilih, lalu wanita boleh ikut pemilu, tapi kulit hitam tidak boleh ikut pemilu, dan Nixonlah yang kemudian mengambil keputusan dengan berani, dia embrace, dia merangkul Martin Luther King Jr., pendeta kulit hitam yang turun ke jalan, yang terkenal dengan pidatonya I Have a Dream, yang kemudian juga, saudara, mendorongnya untuk mengumumkan, menyatakan perlindungan hak sipil, dan menyatakan juga orang kulit hitam boleh ikut pemilu. Saudara, dalam masa Nixon juga, normalisasi hubungan dengan Tiongkok, dengan RRT waktu itu dilakukan, kalau saudara, menyenangi sejarah apa yang dibuat waktu itu, pertemuan antara Henry Kissinger dan juga Cho Enlai, kalau saudara pernah dengar anekdotnya atau kisahnya, pernah dengar cerita itu, Henry Kissinger satu saat menyindir Cho Enlai, Perdana Menteri Luar Negeri Tiongkok, bilang begini, kenapa ya, kita ini orang barat, kalau jalan tegak, mata memandang dengan ke depan dan ke atas begitu, tapi kalian orang timur, kalau jalan nunduk begini, saudara, kalau jadi Enlai, kalau jadi Cho Enlai, jawabnya barat yang sombong ini bagaimana? dia jawab dengan penuh hikmat, saudara ya, menunjukkan siapa yang lebih berhikmat waktu itu ya, saudara, dia bilang begini, kalian orang barat, karena jalan tegak dan lihat ke atas, karena sedang menuruni bukit, kami jalan menunduk karena sedang mendaki bukit, tidak usah lanjutin, tapi saudara, itu kata-kata yang bagus sekali dari Cho Enlai yang masih terngiang sampai dengan sekarang, nah saudara, tapi hubungan normalisasi dengan Tiongkok, antara US dengan Tiongkok itu di jalan jaman Nixon, Nixon juga yang berani mengumumkan penghantian, pengiriman, bahkan pemanggilan pulang pasukan US ke Vietnam, karena dengan begitu, ia berarti mengaku Amerika kalah dalam perang Vietnam, tapi dalam masa hidupnya, satu-satunya presiden yang mengundurkan diri sebelum diimpeach juga Richard Nixon, saudara, tahu mengapa? karena dia menggunakan alat negara, baik Intel, ataupun juga tim kampanye pemenangannya, untuk menyadap, untuk mencuri dokumen, untuk berbuat curang, saudara, supaya dia bisa terpilih kedua kali, kemudian DPR Amerika, Parlemen Amerika me-impeachnya, tapi sebelum sampai ke persidangan, saudara, bukan cuma Nixon pernah diimpeach, Bill Clinton, satu saat pernah diimpeach juga, saudara, karena berjinah dengan Monica Lewinsky, tapi dia di depan ratusan pasang mata, ratusan juta patang mata yang melihat di seluruh dunia berkata, tidak, aku tidak berjinah, dalam kebohongannya, dia tetap menjabat bagi presiden sampai di periode yang kedua, bukan cuma Nixon, bukan cuma Clinton, tapi juga atau bahkan logat Amerika, Clinton, begitu, saudara, Donald Trump juga pernah diimpeach, bahkan dua kali, saudara ya, tapi Trump juga tidak gugur di tengah jalan, Nixon, saudara, karena memperalat kekuasaannya, lalu kemudian dia memilih, dia orang yang bermartabat, bermartabat, saudara, bukan bermartabat, tapi berapa bermartabat, dia dari partai republik, yang memang Amerika cuma punya dua partai, partai demokrat dan partai republik, partai republik terdiri dari orang-orang Kristen yang di garis konservatif, yang agak ke kanan, yang memilih kemudian karena ketahuan bohongnya, ketahuan penyalahgunaan mewenangnya untuk mundur, tapi maksud saya apa, saudara, maksud saya tidak ada orang yang sempurna, pemimpin sekalipun tidak sempurna, saudara ya, saya membaca ulang buku yang pernah saya ketemu, saudara, dari Diane siapa, saya lupa persis namanya sekarang, bagaimana Matthew Perry itu meninggal, saudara tahu waktu dia meninggal, waktu sebelum dia meninggal dalam buku, autobiografinya, biografi yang semula dia mau buat autobiografi, tapi ditulis oleh orang lain, dia bilang begini, saudara, I am very lonely and unlovable, menarik, saudara ya, ini film Friends yang begitu, bukan zaman saya ya, kalian tahu film Friends gak ya, ya saya anggap tahu lah, saudara ya, Friends itu, saudara, digemari begitu banyak orang, Matthew Perry atau Chandler Bing ini, saudara, seorang yang sangat lucu, yang sangat kocak, dia sangat sarkastis, tapi very funny, saudara, disenangin oleh banyak orang, tapi dia berkata, I am alone, very lonely and unlovable, menarik ya, saudara ya, saudara, mengapa bisa begitu, dikutip oleh Tim Keller dalam buku tentang yang meneliti, tiga artis, saudara, orang kalau belum terkenal, itu biasanya masih humble, tapi begitu dia terkenal, dia punya ilah lain, begitu dia tenar, begitu dia hebat, begitu dia jaya, dia punya ilah lain, siapa? Dirinya sendiri, saudara, dia terus menerus menarik orang kepada dirinya sendiri, termasuk pemerintahan, termasuk kekuasaan, termasuk alat negara, bisa ditarik demi dirinya sendiri, karena dia menjadi Tuhannya, playing God, ini ilah lain terbesar, yang bisa terjadi, dalam kehidupan, siapa saja, yang kita harus hati-hati, tidak ada orang yang sempurna, saudara, dan kita sebagai orang berdosa, yang menerima kasih, dan menerima Injil, menerima kasih karunia dan Injil, kita juga dalam pergumulan itu, tapi saudara, yang menarik, pergumulan Habakuk, apa sebenarnya, yang membuat dia bergumul, saudara, waktu itu dia, pada titik yang sama, dengan orang-orang sisa, di jamannya, dia bergumul juga, mungkin, kalau dibandingkan, dengan jamannya Nixon, kalau saudara bandingkan, atau di jaman kini, di sebagian orang-orang Indonesia, bergumul dengan kepemimpinan yang korab, power tends to korab, absolute power tends to absolute korab, saudara, dan seterusnya, korab dalam arti bukan korupsi, tapi, bobrok, secara keseluruhan, bahkan, sesudah raja, Nah, Habakuk ini melayani di jaman Yosia, ketika jaman Yosia, begitu jaya, Yosia, yang memerintah, walaupun dari umur enam tahun, tapi waktu dia remaja, ketika orang menemukan kitab ulangan, dibacakan kepada dia, dia mereformasi undang-undang, dia membuat sistem hukum, dan sistem ibadah, begitu berubah, besar-besaran, saudara, tapi, ketika anaknya menggantikan dia, konon Yosia punya anak waktu umur, pertama, Yoyakim ini umur 14 tahun, anak kedua umur 16 tahun, anak ketiga umur 18 tahun, dari tiga istri yang berbeda, dan seterusnya, saudara, memang seperti itulah kehidupan raja-raja pada zaman itu, tapi itu sebabnya juga, saudara, membuat, anaknya, Yoyakim ini tidak, attached dengan papanya, nanti itu sebabnya, ada ceramah besar di gereja kita, my father, my hero, saudara ya, dan, karena dia tidak melihat, dari, sangat dekat dengan hatinya, apa yang dibuat oleh papanya, maka kemudian dia gagal menjadi pemimpin, dia bersekutu dengan Mesir, padahal sejak 100 tahun sebelumnya, Yesaya berkata bahwa, jangan, bersandar saja pada Allah, bersandar saja pada Yahweh, jangan kemudian mengandalkan Mesir, melawan Asyur, waktu itu, Yoyakim mengambil keputusan, mekerja sama dengan Mesir, dan akibatnya, mempengaruhi seluruh bidang kehidupan, Yeremia, yang menjadi saksi, ini 8 tahun kemudian, Habakkuk melihat, Babel menjatuhkan, Yoyakim, Yoyakim, dan Zedekiah, tapi dia, tidak lagi tercatat namanya, Yeremia, menyaksikan, bagaimana Yerusalem, dihancur, leburkan, dilululantakan, sampai tidak ada, satu tegel pun yang utuh, itu diungkapkan oleh Yeremia, dalam ratapannya, dibait Allah, tapi, Yoyakim sudah memulai kejahatannya, dia membunuh, orang-orang yang menentangnya, dia menolak, membayar, upah buru miskin, para nabi, para imam, yang, sebetulnya, sistem ibadah, sudah direformasi oleh Yosia, kembali lagi, dirusakkan, oleh perjinahan, oleh penyalahgunaan, dan seterusnya, Raja, berani membunuh Nabi Uriah, Nabi, bukan cuma yang, disebut, atau mencatatkan, dalam buku, yaitu, Yesaya, Yeremia, atau Yeheskel bahkan, tapi ada nabi-nabi lain, nabi Natan misalnya, yang tidak menulis buku, yang tidak menulis kitab, atau Uriah misalnya, ketika Uriah juga menyampaikan, kepada Raja, bahwa, Yerusalem ini akan jatuh, kalau engkau tidak kembali kepada Allah, Raja malah memerintahkan, supaya Uriah dibunuh, jadi, karena itulah, kemudian, Sang Nabi, Habakuk ini, menyampaikan kepada Allah, mengapa engkau memperlihatkan kepada aku, tepatnya kalimatnya begini, mengapa engkau mengizinkan, membiarkan, membuat mataku ini, melihat kejahatan, kelaliman, annyaya, kekerasan, perbantan, pertikaian, kalau begitu, apakah benar, ada penegakan hukum, seriously, hukum lumpuh, tidak berdaya, powerless, keadilan, tidak pernah menang, orang benar, terkepung, diantara, orang jahat, itu yang diungkapkan, tapi, ini memvalidasi, sebetulnya, kehidupan kita, sebagai Kristen, kita tidak bisa, mengharap, kehidupan itu, akan penuh dengan, syalom, dan baik-baik saja, seterusnya, tidak, Tuhan Yesus sudah pernah mengungkapkan, kamu akan diutus, bagaikan domba, ke tengah serigala, jadi, saudara, apa yang sebetulnya terjadi, saya ingin cepat saja, saudara, di bagian data ini, kesimpulannya, disampaikan oleh Habakuk, bahwa, keadilan, diputar balikan, bahkan dengan, sistem hukum terbaik, pada saat itu, tidak akan, saudara, menghasilkan, apa-apa, jika pelaksanaan undang-undang, tidak ditegatkan, what really, happen, what happen, really, saudara, saudara, waktu, rejim, Yoyakim ini, everything goes wrong, dalam penglihatan, Habakuk, saudara, ucapan ilahi, yang disampaikan oleh Habakuk, yang dituliskan di ayat 1, sebetulnya bukan cuma Habakuk, memakai kata, ucapan ilahi, kalau saudara ikuti, rendungan harian, lewat Gemah, kita sedang membaca, Yesaya, pasal 18 hari ini, saudara, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, kecuali hari ini, tidak ada kata, ucapan ilahi, tapi semuanya, saudara, tulis, ucapan ilahi, kata aslinya, itu bukan, firman, bukan ucapan, bukan kata, yang mesti diungkapkan, oleh nabi, kepada umat, sebagai nubuat, tapi beban ilahi, kata beban ini, bahasa Ibrani, diterjemahkan nanti, dengan masa, saudara, kalau senang ilmu fisika, kita tahu masa itu, saudara, masa, atau beban, atau apa yang dipikul, oleh Habakuk saat itu, adalah beban ilahi, mengapa demikian, karena, saudara, ini satu, hal yang, memang mengusik, di dalam dirinya, secara khusus, adalah rasa keadilan, nilai rasa keadilan, saudara, kita manusia, diciptakan oleh Allah, punya hati nurani, kita diciptakan oleh Allah, punya morality, saudara, itu sebab, dipakai oleh C.S. Lewis, di waktu perang dunia ke-2, dalam siaran radionya, ketika dia berapologit, membuktikan kepada orang ateis, bagaimana Allah itu ada, dia tidak mengatakan dengan pohon itu ada, diciptakan, alam semesta diciptakan oleh pasti, seorang pencipta, dia mengatakan begini, atau argumentasinya begini, ketika ada nilai moralitas, tahu baik dan jahat, maka itu menunjukkan, ada pihak, ada Allah, yang menciptakan kita, yang membuat kita tahu, baik dan jahat, tapi bukan cuma itu, kita diciptakan segambar, dan serupa dengan Allah, saudara, karena kita punya nilai rasa keadilan, walaupun rusak, gambar dan rupa Allah itu, tapi, total depravity memang, saudara, rusak secara total, di segala segi kehidupan, hati nurani, betapa sering juga, tidak bisa lagi dipercaya, walaupun hati nurani, bisa dipakai oleh roh kudus, tapi, saudara, kita tidak absolut depravity, tidak rusak secara mutlak, tidak, tetap nilai rasa adil itu ada, itu sebab, ketika, negara, kembali lagi dalam, kesewanan-wenangannya, pemimpin, kembali lagi dalam, ketidakadilannya, maka budayawan, bisa membuat puisi, maka kemudian, seorang artis, bisa menuliskan surat, orang yang, mencintai negeri, bisa mencucurkan air mata, kenapa, saudara, sesuatu yang, unfair, yang tidak adil, Indonesia kan, dikenal, saudara ya, negara yang, hampir banyak orang, saudara, tidak semualah, saya sebutnya, senya bo, bo apa, bo ceng li, saudara ya, jadi, tidak fair, tidak adil, tidak bisa, karena ada kepentinganku, di situ, lalu yang, menyampaikan, ketika, nilai rasa, keadilan dalam dirinya, yang terusik, dia biasa lihat orang jahat, dia tahu, Yoyakim ini, orang yang tidak adil, tapi kalau terus-menerus hukum, di tunggang balikan, di putar balikan, dia, menyampaikan, nubuatnya, karyanya, sebagai nabi ini, dalam bentuk dialog, dalam bentuk ratapan, dan dia berkata, berapa lama lagi, saudara, apakah ini tanda, bahwa, Habakuk dalam depresinya, saya pikir, tidak, tahun 1969, dalam bukunya, Elizabeth Kubler-Rose, menuliskan, lima tahapan, orang berduka, berkabung, yang pertama, dia bilang, denial, isolation, menarik sekali, 2500 tahun, sebelum, dituliskan, lima tahapan depresi ini, atau lima tahapan, orang berkabung, berduka ini, saudara, sebetulnya, Habakuk sudah menuliskannya, Habakuk menyatakan, tahapan-tahapannya, yang pertama, dia, menyangkal, tidak, kau dengar, tidak kau tolong, ayat yang kedua, atau, dia kemudian marah, mengapa, keadilan tidak ditegakkan, mengapa, keadilan diputerbalikan, atau dalam terjemahan baru, edisi satu, kenapa keadilan muncul, terbalik, lalu, dia bergening, dia tawar-menawar, dengan Tuhan, kurang jelas, saudara, di bahasa Indonesia kita, tapi, bahasa Ibrani, memakai kalimat tanya, ya Tuhan, mereka telah tetap, kau tetapkan, untuk menghukum, dalam bahasa aslinya, saudara, bukankah, ya Tuhan, mereka, kau tetapkan, untuk menghukum, saudara, kata, bukankah, itu kalimat, penegasan, jadi, kalau orang Ibrani bertanya, orang Israel bertanya, dalam sastra kuno Ibrani, kalau bertanya, itu penegasan, saudara, misalnya begini, atau kata yang diulang, itu penegasan, Tuhan Yesus, memakai, gaya Ibrani, dalam bahasa, Yunani, misalnya, ketika dia berkata, aku, berkata kepadam, maka, bahasa, Yunaninya, saudara, akan dua kali aku, aku, aku berkata kepadam, akulah terang dunia, maka Tuhan Yesus, memakai, dua kali kata aku, aku, akulah terang dunia, akulah roti hidup, aku, akulah roti hidup, saudara, itu penegasan, tapi, bentuk lain penegasan, memakai kalimat tanya, waktu, Daud, bertanya, kepada pengawal, yang ada di sampingnya, siapa perempuan, yang lagi mandi itu, si pengawal jawabnya apa, pakai kalimat tanya, bukankah, perempuan itu, adalah istri Uria, orang head itu, saudara, artinya apa, Daud, itu istri orang, ngapain, ngintipin istri orang lagi mandi, kira-kira begitu, saudara, mengap, bukankah, itu penegasan, saudara, bukankah Tuhan, mereka, yang tentukan untuk menghajar, dia tawar menawar, kok mereka, yang dipakai, ayat 12, kita tidak lihat hari ini, saudara, lalu, ketika ia menyampaikan lagi, mengapa, mengapa, apakah itu bentuk depresi, kalau pakai teorinya, si Elizabeth Kubler-Rose ini, saudara, kelihatannya, dia depresi, baru nanti dia tahap menerima, baru sampai tahap terakhir, di pasal 2, ketika dia berkata, orang benar, akan hidup oleh percayaan, mengkata lain, aku sudah hidup oleh iman, walau masih teringat, aku sudah tak marah, saudara, apakah itu, saudara, tahapan yang terakhir, dia sedang tunjukkan, saudara, menurut saya, tidak, kata, berapa lama lagi, kata, mengapa, menyiratkan, kepada kita, berbagai hal, saudara, yang pertama, bahwa memang Habakkuk, bukan cuma kali itu, berdoa kepada Tuhan, dituliskan doanya ini, kepada kita, bagi kita sekarang ini, tapi menyatakan, bahwa dia telah habiskan, beberapa waktu, lamanya memohon, kepada Tuhan, karena dia peduli, secara mendalam, terhadap situasi, yang dihadapi, pada zamannya itu, dia ulang-ulang, sudah datang, dengan hati yang hancur, mendoakan, bangsanya, tapi kata, berapa lama lagi, ini juga menunjukkan, Tuhan, kalau tidak mau segera, kalau bisa, sekarang juga, mau kapan, Tuhan, tapi, ungkapan itu, bukan, menghakimi Tuhan, bukan tuntutan Tuhan, tapi, ratapannya, saudara, yang kedua, kata, mengapa, lebih dari, memojokkan Tuhan, bukan itu maksudnya, Habakkuk ini, ketika berdoa, dengan menggunakan, kata mengapa, dia tidak sedang, men-faith accomplish Tuhan, mesti setuju, dengan apa yang dia mau, tapi dia di satu titik, bingung, satu titik, heran, mempertanyakan, kok Tuhan diam, aku ini loh, ciptaan, punya nilai rasa keadilan, melihat sesuatu yang tidak adil, aku susah hati, Tuhan, apa yang terjadi denganmu, aku tidak paham, yang maha kuasa, pemegang bintang, pemegang langit, membiarkan situasi ini, sampai berapa lama, saudara, mengapa Tuhan izinkan ini, ratapan, saudara, meratap, lament, dalam kitab suci, sebetulnya adalah, anugerah, saudara, ini satu seni, yang kita, orang Kristen, jarang sekali praktekkan, bahkan di masa, Lenten pun, masa Lent, itu kita jarang mempraktekkan, doa lament, ini, atau lamentation ini, kalau Natal, masa persiapan Natal, disebut Advent, saudara ya, kita tahu ada Advent, satu, dua, tiga, empat, ada love, joy, dan peace, dan seterusnya, saya sengaja pakai, stola, warnanya hijau, saya pikir karena menjelang Natal, eh hijaunya lebih PKB, daripada Natal, saudara, tapi ya sudah lah, begitu saudara, paling tidak, mau mengarahkan, menuju ke, Natal yang sedang kita jelang ini, saudara, land, sebetulnya masa meratap, dan gereja ortodoks, gereja kuno, saudara, punya seni, dalam doa meratap ini, dibandingkan gereja protestan kita sekarang, kita lebih warnanya, pengen joy terus, kalau nyanyi, bersorak terus, saudara ya, tapi seni ini, art ini, saudara, sebetulnya satu anugerah, yang Tuhan berikan, meratap, saudara, artinya dengan kata lain, kita merasakan beban ilahi, mempunyai hati yang menangis, seperti hatinya Allah, dan itu adalah anugerah tersendiri, kita tidak mati rasa, ketika kita menghadapi evil di tengah dunia ini, kita bukan sedang tidak peduli, dengan situasi bangsa, saudara, yang penting, saya hidup penuh sialum, dan baik-baik saja, kita diberikan dengan meratap ini, dengan ratapan ini, karunia air mata, saudara, saya terkesan dengan satu orang, yang menyebutkan itu ya, sehingga saya kutip akhirnya kata dari dia, saudara, karunia air mata, satu saat, menjelang saya berangkat ke Singapura, di Makassar, situasi sedang pandemi, hebat-hebatnya, saudara, covid hebat-hebatnya, saudara, kita semua isolasi, saya yakin termasuk saudara di sini juga, di Jakarta juga, mengisolasi diri, tapi ada satu orang muda, saudara, yang berjuang, dengan seluruh pakaian yang tertutup, ya seperti orang jalan di bulan, sudah pakai sarung tangan, pakai masker, berlapis-lapis, ditutup dengan topi, dia tetap datang ke rumah, saya bilang, janganlah, nanti kamu ditangkep lagi, sama kamtip begitu, enggak pak, saya ini, baru dapat sesuatu, saudara, dia hobinya, menyelam ke laut, nembak ikan, saudara, bukan melihat ikan, tapi nembak ikan di laut, saudara, kemudian, dia ada, dengan semua tertutup itu, dia datang ke rumah, dia ketok pintu, dan saya terharu, saudara, melihat, apa yang dia upayakan itu, walaupun dengan serba tertutup, saya juga keluar dengan tertutup, lalu, dengan berkaca-kaca, saya ucapkan terima kasih, lalu, dia lihat saya, cuma lihat mata kan, saudara, dia bilang, ini pak, Pak Riko punya karunia menangis, ada yang baru karunia itu, saya dengar gitu, saudara ya, karunia menangis, saudara ya, karunia air mata, saudara, memang saya gampang pilek sih, saudara ya, dan gampang, juga, semua bilang, kamu itu cengeng sekali ya, karena, gak tau bagaimana lah, kelanjar air matanya mungkin begitu rupa, saudara ya, tapi, saudara, punya ke kita karunia itu, dalam arti kata, saudara, merasakan hati Allah, kita, pembaca, diberi privilege yang unik, kita mengikuti, perjalanan dan pergumulan, imannya Nabi Habakuk, kita diajak masuk, ke dalam relung hatinya, saudara, melihat situasi dunia, dan kemudian kita melihat, lewat ungkapan, lewat ratapan ini, hati Habakuk, yang sejajar, dengan hatinya Allah, bukankah meratap itu adalah anugerah, saudara, dan itu, bukan cuma kita, saudara, Yahweh, Allah kita, juga pernah bertanya, berapa lama lagi, satu saat, ketika dia memberikan mana, hari yang, kelima, saudara ya, hari yang kelima, sorry, hari yang ke enam, sebelum hari ke tujuh, Tuhan memberikan jatah mananya, double, khusus, yang hari ke enam itu, aneh bin ajaib, kalau disimpan, dan dimakan di hari ke tujuh, waktu sabat, tidak busuk, tapi kalau kamu ambil ya hari ke lima, nanti disimpan, karena Tuhan bilang, cukup satu hari demi hari, that is our daily bread, ambil saja secukupnya, tapi khusus hari ke enam, boleh ambil lebih, karena hari ke tujuh, kamu mesti istirahat, kalau hari ke lima disimpan, untuk hari ke tujuh, busuk, bahasih, hari ke enam tidak, dan itulah keajaiban Tuhan, tapi, waktu hari ke enam ambil, ada orang Israel, yang rakusnya, mengambil lebih banyak, untuk simpan, di hari ke delapan, sampai kemudian Tuhan bilang begini, berapa lama lagi, aku harus, menghadapi umat yang tidak percaya ini, satu saat, sepuluh orang, balik dari kanaan, setelah dikirim, menjadi intel, menjadi agen, oleh Yosua, oleh Musa, waktu mereka kembali, mereka bilang, ngerusahlah, orang-orang kanaan itu, tinggi besar, seperti raksasa, memang sih, negerinya penuh, anggur, penuh madu, penuh susu, berlimpah ruah, tapi, tidak mungkin, kita bisa, mengalahkan mereka, lalu Tuhan berkata, apa kepada Musa, dan Yosua, yang datang kepada Tuhan, berapa lama lagi, aku menghadapi mereka, saudara, dengan apa yang diungkapkan ini, kita sekarang tidak ragu, Tuhan, waktu kita meratap, dia ikut serta, dalam penderitaan kita, sama, saudara, ketika dia ikut serta, dalam penderitaan, sang Nabi Habakkuk, dengan penuh simpati, Tuhan itu panjang sabar, nanti kepanjang sabaran Tuhan itu, bisa saja membuat kita curiga, bahwa itu menjadi penyebab, terlambatnya, Tuhan menegakkan keadilan, tapi, saudara, sadarkah kita, punya ke zoom kita, untuk melihat, punya ke kita hati yang intention, saudara, melihat jejaknya Tuhan, pada waktu, seolah-olah dia diam, tapi, ia sedang juga ikut menderita, bersama dengan rakyatnya, di dalam kesedihan, saudara, dengan meratap, Tuhan menarik hati Habakkuk, dekat ke hatinya, dan, ikut merasakan, apa yang Tuhan rasakan, saudara, untuk umatnya ini, itu sebab, disebut sebagai, ucapan ilahi, kelak, orang-orang suci, yang telah di glorified, yang telah disempurnakan, dalam kitab wahyu, yang digambarkan juga, bersama-sama mereka merindukan, balasan, hukuman yang adil, yang semestinya menimpa orang jahat, mereka berseru, dengan suara nyaring kepada Allah, kalimat yang diungkapkan, kalimat apa, berapa lama lagi, wahyu 6 ayat 10, saudara, itu, selama misteri kejahatan, masih berlangsung, umat Allah, terus-menerus, merindukan kelepasan, dari penderitaan, dan Tuhan izinkan, untuk meratap, itu satu anugerah, yang kedua, saudara, ratapan merupakan, jalur iman, yang jujur, adalah jalur hasim, ada jalur, gak usah disebut, tapi ada jalur iman, saudara, jalur yang Tuhan berikan, channel yang Tuhan berikan, untuk percakapan yang jujur, dan tidak guilty feeling, kalau kita datang kepada Yahweh, saat hidup kita ini mengerikan, sesepertiga, isinya masmur, adalah ratapan, adalah lamentation, ayub, dan kitab ratapan, tadi saudara, kalau nanti saudara baca, kitab ratapan dengan sungguh-sungguh, saudara menemukan kalimat yang saya sebut, saudara bisa bayangkan gak saudara ya, itu sebab kenapa raja marah, kalau saatnya di gedung kita ini, ada seorang pengkotba berkata begini, nanti ya, satu tegel juga gak ada yang utuh nih, hancur, karena kalian semua orang berdosa, dan harus dihukum sama Tuhan, Tuhan menghukumkan dengan menghancurkan gedung ini, satu tegel pun akan hancur, itu gedung baik Allah, warisan Salomo, megahnya bukan main, dan begitu bagusnya, lalu Yeremia menyampaikan itu, lalu di kitab ratapan, itu kisah sesungguh-sungguhnya, dia melihat, tidak ada satu tegel yang utuh, semua hancur lulus, dan dia menuliskannya dengan gayanya sendiri, ratapan 1, ayat 1 sampai 22, ratapan 2, 1 sampai 22, ratapan 3, 1 sampai 66, ratapan 4, 1 sampai 22, ratapan 5, 1 sampai 22, mengapa? sebab abjadnya Ibrani, 1 sampai 22, tidak seperti kita, dan sedisusunnya dari A sampai Z, dengan kata lain, Yeremia mengatakan begini, lengkap ini penderitaan, lengkap ini tangisan, tapi yang menarik, di 66 ayat di pasal yang ketiga, Yeremia menulis dalam kitab ratapannya, kasih setia Tuhan, tidak berkesudahan, selalu baru, setiap hari, tidak selama-lamanya, dia menghukumkan umatnya, dan seterusnya saudara, saudara, tapi, walaupun ratapan, walaupun Ayub, kenapa Ayub disebut tidak berdosa, itu juga sesuatu yang menarik lain lagi, saudara ya, saudara, saya senang dengan perjanjian lama, saya menghabiskan banyak waktu, menggali perjanjian lama, waktu di Puri 3 bulan, kami menghabiskan eksposisi kitab Daniel, sayangnya cuma saat Daniel 1, 2, dan 3, waktu di Telugong, saya pernah membahas kitab Habakkuk ini, saudara, waktu di Sunter, pernah membahas kitab Esra, pernah membahas kitab Hagai, waktu itu Sunter sedang pembangunan gedung gereja, di Singapura, waktu saya tinggalkan, menggali kitab Nehemia, sampai sekarang mereka masih eksposisi kitab Nehemia, jadi hari ini kembali ke Habakkuk, saudara, kembali di Ligi mengingatkan, bahwa inilah kecintaan saya akan perjanjian lama, saudara, dan di perjanjian lama, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus juga menyatakan cintanya, the Bible Jesus read, Alkitab yang dibaca Yesus, and the hymn, no book that Jesus sang, Jesus sing out, saudara, pada waktu itu, adalah kitab Masmur, Alkitab yang dibaca oleh Tuhan Yesus, adalah perjanjian lama, jadi mengapa kita tidak mencintai perjanjian lama, saya senang juga perjanjian baru, saudara, tapi saya menyukai kekhususan, kekasan penulisan perjanjian lama, yang berbeda-beda, saudara, Tuhan Yesus, dalam cintanyakan perjanjian lama, memakai juga Masmur 22, untuk menyampaikan ratapannya kepada Allah, ketika di atas kayu salib itu, dalam kegelapan yang gelap itu, saudara, dia berteriak, Allah ku, Allah ku, mengapakah engkau meninggalkan aku, mengapa engkau membiarkan aku, saudara, Tuhan Yesus sedang memberi contoh kepada kita, kita boleh jujur kepada Tuhan, tanpa rasa bersalah, mengucap syukur senantiasa, bukan artinya kalau kita menderita, tetap harus, Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya, bukan, tapi waktu kita alami kesusahan, Ayub, Habakuk, Iremia, Pemasmur, Tuhan Yesus sendiri, tetap teguh percaya kepada Bapak, tapi iya, mereka menunjukkan ratapannya, bahkan waktu Tuhan merespon, terhadap ratapan mereka, dengan tidak seperti yang mereka mau dengar, mereka tetap berdiri di situ, meratap tentu beda, dengan protes, protes itu menghakimi Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan, orang yang memprotes Tuhan bisa jadi, seruannya disertai dengan perilaku yang menyangkal Tuhan, dan merusak diri, saudara, kebalikan, dari ratapan, saudara tetap teguh, Habakuk, dalam tulisan lanjutannya, dia menyampaikan di pasal kedua, ayat yang keempat, sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur mengecewakan, aku sebagai orang benar, akan hidup dalam percayaku, tapi ayat favorit saya di Habakuk, bukan Habakuk 2 ayat 4, yang dikutip oleh Paulus, ayat favorit saya, yang saya senang dari Habakuk, justru di pasal 3 ayat 16, waktu dia berkata begini, dan ini ayat hafalan saya, dengan tenang, akanku nantikan hari kesusahan, sudah Habakuk yang meratap, saya tidak tahu nanti siapa yang mengkot, bahkan Habakuk pasal 3, saudara, tapi ini favorit saya, di pasal 1, Habakuk meratap kepada Tuhan, berapa lama lagi, mengapa Tuhan diam, lalu Tuhan menyampaikan, bahwa kamu akan susah, kamu di dalam kesusahan, karena aku akan memakai bangsa lain, untuk menghancurkan bangsamu, tapi kamu dalamnya, lalu di Habakuk pasal 3, di sini Habakuk bilang, oke Tuhan, walaupun aku masuk dalam penghukuman, aku tetap percaya kepadamu, karena orang benar, hidup dalam imannya kepadamu, tapi di Habakuk 3, dia menyimpulkan, dan dia menyatakan imannya kepada Tuhan, dengan tenang, akanku nantikan hari kesusahan, itu seperti ungkapan Tuhan Yesus, di Anas 12, 2, 27, ketika aku susah, apakah aku berdoa begini, Tuhan, ambillah aku dari saat ini, tidak kata Tuhan, untuk saat yang susah seperti inilah, aku datang ke dunia, untuk yang susah inilah, aku datang ke dunia, itu panggilan Tuhan, panggilan kita, selama di dunia, Tuhan izinkan ini, dan Tuhan beri jalur kita, waktu hadapi ke tidak adilan, untuk meratakan kepada dia, yang ketiga, kalau ratapan adalah anugerah, kalau ratapan adalah jalur tidak rasa bersalah, untuk datang berdoa kepada Tuhan, maka ratapan adalah ucapan ilahi, yang diinspirasikan oleh roh kudus, kepada kita saudara, untuk menyatakan tentang siap pedias, atau boleh kata lain begini saudara, kalau membandingkan, bandingkanlah dengan doa Bapak kami, nanti kita, doa Bapak kami, sesudah perjamuan suci, tapi doa Bapak kami itu begini, doa Bapak kami, diinspirasikan oleh Tuhan Yesus, untuk dipakai oleh murid-murid, dan kita sekarang orang percaya, untuk dinaikkan lagi kepada Bapak, menarik bukan? jadi ini bukan yang asal dari, si manusia sendiri, ini asal dari Tuhan, saudara, dari Tuhan Yesus, ketika diminta Tuhan, ajarkanlah kami berdoa, jadi roh kudus menginspirasikan Kristus, Kristus mengajarkan kepada murid-murid, lalu doa yang diinspirasikan ini, disampaikan lagi kepada Bapak, saudara, dengan model begitu juga, sekarang, mengapa catatan nubuat, yang harusnya ramalan-ramalan tentang masa depan, tapi berisi tentang doa, ini tetap merupakan inspirasi, dari roh kudus, yang perlu diajarkan kepada kita, mengapa, saudara, ratapan Habakuk itu benar, ratapan Habakuk diinspirasikan oleh roh kudus, karena kita tahu, bahwa ratapan ini diletakkan, pada dasar keyakinan, bahwa Tuhan selalu setia pada perjanjiannya, Tuhan punya tujuan baik dalam rancangannya, rancangannya, walaupun jawaban Tuhan tidak terduga, walaupun Habakuk akan masuk dalam situasi yang sama dengan bangsanya, diserbu dan dijajah oleh Babel, Habakuk tetap menanti, dan berharap kepada Allah, saudara, di tengah kotba ini, saya ingin mengajak kita berhenti sejenak, lalu kita, mari kita belajar seni ini, saudara, mari kita meratap, mari kita lament, mari kita praktekkan lamentation ini, saudara, kepada Tuhan, mari kita bergerak ke atas, move up, saudara, dengan dalam proses permasalahan kita, dengan berdoa, sambil meratap, pertama-tama, saya ingin aja kita berdoa, merasakan dalam doa, bagaimana perasaan Tuhan terhadap perang, kalau saudara, sekarang ini dengar perang, Israel, dengan Hamas, dan seterusnya, tapi apakah pernah saudara, mendoakan di pihak Tuhan, bukan sekedar di pihak Israel, atau di pihak Palestina, bukan sekedar demo tentang Palestina, tapi di pihak Tuhan, bagaimana saudara, merasakan di pihak Tuhan, mari kita sampaikan kepada Allah kita, kepada Bapak kita, yang mencintai negeri ini, tentang Indonesia kita, apapun yang saudara rasakan, atau sekedar di warung kopi, atau sekedar saudara share, Twitter itu, atau Instagram itu, yang memperlihatkan ketidakadilan, di titik mana saudara, kita berdoa dengan meratap, untuk bangsa kita, atau saudara, mari ungkapkan, kalau ada orang-orang jahat itu, yang memang pernah menjadi, bagian abusif, dalam kehidupan saudara, tidak bisa kita berkata-kata, kepada diri sendiri, cuma dengan berkata, bahwa aku sudah tidak marah, walaupun masih teringat, memang dunia aku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu, tidak, bukan cuma di titik itu, tapi pernahkah saudara sampaikan, tentang mereka itu, yang abuse, yang jahat, yang bersikap tidak adil, kepada Bapak, Ayub tidak disalahkan, bahkan masmur kutuk, yang lima masmur itu, yang menyampaikan Tuhan, hukumlah mereka, Tuhan tidak salahkan, itu menjadi representasinya, orang percaya, dalam doanya kepada Bapak, ketika menghadapi, orang-orang yang jahat, pernahkah kita praktekan doa itu, pernahkah kita ekspresikan, kepada Tuhan, hal yang tidak adil, yang menimpa hidup itu, bukan kepada, counselor saja, tapi terutama kepada, penasehat ajaib kita, Tuhan Yesus kita, saya ingin kita berhenti, diri ini dengan lagu ini, mari masing-masing, tiga menit, empat menit saudara, kita berdoa kepada Tuhan, aku, meratap kepadamu Tuhan, untuk bangsaku, untuk, masa laluku, aku datang Tuhan, minta, supaya Tuhan tolonglah, dan kalau bisa, minta kepada Tuhan, hati yang menangis, hati yang sejajar, dengan hati Bapak, punya beban ilahi, terhadap sesama, terhadap bangsa, bukan cuma untuk diri sendiri, mari tiga menit, kita berdoa, dan lagu ini akan mengiring kita, saudara boleh lihat tekstnya, saudara boleh dengar lagunya, tapi hati, mari berdoa kepada Tuhan, meratap kepada Tuhan, selamat menikmati, selamat menikmati 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 kamu semua kamu lihat kamu lihat selamat menikmati habaku yang menikmati bahwa bangsa pemukiman yang menikmati yang menikmati yang menikmati yang menikmati yang menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke babel ke babel ke babel ke babel berapa tahun kemudian yang dihitung oleh Raja Yeremia dan Yesaya 70 tahun kemudian Kores Raja Persia tahun 539 dengan mudah menghancurkan babel betul-betul bahwa bangsa-bangsa itu adalah cuma agen di tangan Tuhan saudara kalau cuma ngurusin Israel ngurusin Palestina anak zaman sekarang bilang main lo kurang jauh saudara ya Tuhan itu seluruh dunia ada di tangan di tangan Tuhan tapi Tuhan sabar sekali Tuhan amat sabar tapi kalau manusia tidak bertobat dan saatnya tiba Tuhan tidak menahan kedahsyatan penghukuman Allah sehingga sekali lagi dia akan berkata lihatlah perhatikanlah terheran-heranlah tercengang-cenganglah satu waktu yang ketika kiamat tiba sulit dipercaya oleh manusia bagaimana Kristus yang lemah-lembut itu sekaligus hakim yang tegas yang adil yang akan menghukumkan sampai final sampai tuntas saudara namun demikian dalam kiamat itu ada hak istimewa yang diberikan bagi kita saudara orang-orang yang percaya Kristus sang pengadil itu yang bahkan orang tidak percaya akan kebakitan dan kematiannya itu saudara ia berkata kepada kita orang percaya ini dalam pengadilan terakhir dia not guilty saudara ini yang disebut justification waktu saatnya tiba Yesus yang pernah disalib itu berteriak tentang ketidakadilan Yesus memang tidak pernah masuk neraka tapi dalam kegelapan yang paling gelap itu dia mengalami kondisi neraka jahannam itu saudara neraka begitu mengerikan karena di neraka manusia dibiarkan oleh Allah ditinggalkan oleh Allah dan Kristus alami itu ketika dia berteriak Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku oh Kristus satu kali ditinggalkan cuma untuk satu tujuan supaya saudara dan saya tidak lagi ditinggalkan oleh Allah itu sebab namanya disebut sebagai Immanuel Allah beserta kita saudara kalau seandainya untuk neraka jahannam itu saja kemudian dia mendeklerkan justifikasinya not guilty Rico not guilty tidak bagianmu dalam neraka karena engkau dianugerahkan iman untuk percaya kepadaku saudara lalu kalau untuk yang susah untuk hukuman untuk penalti yang final itu Tuhan lepaskan kita kalau begitu apalah yang kita takutkan dalam hidup sekarang karena saya tidak tahu saudara apa takutmu takut tanpa dewasa takut aku kecewa takut tak seindah yang kukira takut tak sekuat yang kukira takut karena ternyata tidak seperti yang dipinta waktu pertengahan 25 itu lagulah saudara ya lagunya seseorang apa takutnya kita kalau untuk yang kelam saja Tuhan sudah menggantikan kita menerima hukuman dari Allah memikul seluruh beban hukuman itu di pundaknya di atas kayu salib itu apa takut kita berani gak kita seperti Habakuk aku tidak takut lagi hidup menghadapi kesusahan hari ini hari esok saat yang paling kelam sekalipun saya mengakhiri saudara dengan hari ini kotbah dengan tiga hal yang kita dapat apa yang kita bisa dapat bawa pulang dari Habakuk ini yang pertama saudara Allah kita adalah tetap God of grace yang mengizinkan bahkan mengundang kita untuk meratap untuk merasakan detak hatinya Allah kita Allah yang memberitahu Habakuk tentang malapetaka menimpa Yerusalem Tuhan lah yang menimbulkan bencana itu Habakuk dan umat sisa yang setia diharapkan tetap siap hadapi kesusahan dan penganian yang akan terjadi tapi kita termasuk the remnant kita termasuk yang sisa itu nanti boleh dibahas lagi remnant teologi dari perjanjian lama teologi sisa orang-orang yang tersisa bisakah kita hidup dalam iman orang benar hidup dalam percayanya yang ketiga apakah kita mau menerima hal yang tidak sepenuhnya kita paham apakah kita tetap hidup walaupun takut berharap kepada Yahweh kalau bisa saja masa depan mungkin gelap bahkan datang dalam kematian yang gelap selamat menikmati selamat menikmati